Intro Hai Kembali lagi bersama channel Blackface Club Saya Kenny Rau Sore ini saya ingin sharing Tentang Apa itu e-caller Dan bagaimana penggunaannya Nah Sebelum saya menjelaskan Atau saya sharing kepada teman-teman Apa itu e-caller Dan bagaimana fungsi kerjanya Ada baiknya saya Sedikit menjelaskan dahulu Apa yang saya lakukan Terhadap anjing-anjing saya Dalam pelatihan Dengan menggunakan E-caller ini Nah di video ini Saya juga tidak akan Membahas tentang Sistem dan metode yang lain Yang mungkin Digunakan oleh pelatih-pelatih lain Untuk menggunakan e-caller ini Jadi saya hanya menjelaskan Atau sharing Bagaimana saya Menggunakan e-caller Dalam pelatihan Yang saya terapkan Terhadap Ajing-anjing saya Di dalam sebuah Sistem training Ada yang namanya Learning fast Lalu ada Practice fast Dan yang terakhir adalah Distraction fast Apa itu learning fast Practice fast Dan distraction fast Jika saya mengambil Ilustrasi atau gambaran Dari ujian BH Banyak saya lihat Anjing-anjing peserta Yang kabur Saat long down under destruction Menurut saya Dimana pelatihnya Anjing tersebut Mungkin dalam proses Tahap pelatihannya Belum masuk ke yang namanya Distraction fast Jadi Learning fast Itu adalah Proses dimana Anjing belajar Untuk memahami Perintah demi perintah Sampai mendapatkan Sebuah rangkaian Rutinitas Yang harus dikerjakannya Nah Setelah itu Ada yang namanya Practice fast Practice fast Ini adalah Sebuah fase Dimana Saya sudah Memberikan Koreksi Fisik Terhadap Anjing Jika dia Tidak Mentaati Apa yang saya minta Contohnya Saya suruh dia Healing Dia tidak mau Lihat ke atas Maka saya memberikan Sedikit koreksi Fisik Dengan sentakan Pada tali Agar dia bisa Kembali Mendongak Lihat ke atas Setelah itu Yang terakhir Yang Mungkin Banyak pelatih Tidak kerjakan Yaitu Distraction fast Dimana Saat anjing Sudah paham Tentang Learning fast Tentang Practice fast Maka Tahap selanjutnya Yang harus kita kerjakan Adalah Distraction fast Saya ambil Gambaran Misalkan Untuk Long down Under Distraction Atau Fase Rutinitas Tiarab Ditinggal Sedangkan Ada anjing lain Yang sedang Bermain Tentu saja Di awal Di learning fast Saya harus Mengajarkan Anjing saya Untuk Tiarab Terlebih dahulu Lalu Ditinggal Atau Stay Nah Saat Anjing sudah bisa Stay mungkin Untuk 1 menit Banyak Dari pelatih-pelatih Berpikir bahwa Anjingnya sudah bisa Disuruh Down stay Tetapi Di ujian Mungkin Membutuhkan waktu Sekitar minimal Kurang lebih 5 menit Nah Mungkin saja Pelatih tersebut Belum Melatih anjing tersebut Untuk Tiarab Selama 5 menit Itu bisa Menjadi faktor Anjing tersebut Kabur Saat Long down Under Destruction Jika Anjing saya Bangun Saat Dia Tiarab Di bawah 5 menit Maka Saya akan Memberikan Koreksi Secara Fisik Berupa Sentakan Tali Untuk Dia Kembali Ketiarab Sampai Dia bisa Tiarab Selama 5 menit Nah Bentuk Koreksi Fisik Ini Yang kita Sebut Sebagai Praktis Fas Setelah Itu Destruction Fas Di ujian Tentu saja Saat Anjing kita Tiarab Ada Anjing Lain Yang Sedang Bermain Tidak Semua Anjing Yang Sudah Paham Walaupun Dia Bisa Tiarab Selama 10 Menit Ketika Ada Anjing Kedua Masuk Ke Lapangan Dia Akan Bangun Dari Posisinya Nah Ini Yang Kita Maksud Sebagai Destruction Fas Disitu Juga Saya Harus Memberikan Koreksi Secara Fisik Kepada Anjing Saya Untuk Mengabaikan Anjing Kedua Dan Tetap Tiarab Untuk Bagaimana Saya Melatih Anjing Saya Untuk Longdown Under Destruction Teman Teman Bisa Klik Icon Di Atas Sini Untuk Tutorial Bagaimana Saya Melatih Anjing Saya Untuk Longdown Under Destruction Baik Penggunaan E-Color Ini Mungkin Ada Beberapa Macam Sistem Yang Digunakan Oleh Beberapa Pelatih Di Eropa Di Amerika Dan Saya Mungkin Tidak Bisa Membahas Semuanya Tetapi Saya Akan Membahas Secara Garis Besar Terutama Apa Yang Saya Sudah Kerjakan Dengan Anjing Anjing Saya Selama Ini Jadi Saya Menggunakan E-Color Ini Sudah Dari Tahun 2008 Jadi E-Color Ini Bukan Barang Baru Lagi Untuk Saya Dan Pertama Kali Saya Menggunakan E-Color Itu Adalah Merk Inotech Lalu Setelah Inotech Saya Mencoba Merk Yang Saya Pakai Sampai Hari Ini Yaitu Martin System TT200 Sebenarnya Banyak Sekali Model Model E-Color Dan Bisa Mencari Yang Mungkin Cocok Atau Nyaman Penggunaannya Terhadap Teman-teman Sekalian Dan Harga Juga Mungkin Banyak Variasinya Ada Yang Mungkin Satu Setengah Juta Yang Merk Murah Ada Yang Mungkin 4 Sampai 6 Juta 10 Juta Bahkan Ada Yang Sampai 25 Juta Per Set E-Color Ini Kalau Saya Pribadi Dari Dulu Memang Lebih Suka TT200 Ini Karena Buat Saya Sudah Mungkin 12 Tahun Saya Menggunakannya Dan Mungkin Ya Ini Yang Terbaik Nyaman Buat Saya Pakai Karena Memang Ada Beberapa E-Color Yang Harganya Sampai 15 Juta 20 Juta Dengan Fungsi Yang Banyak Dan Saya Pikir Mungkin Saya Tidak Membutuhkan Fungsi Fungsi Lain Yang Terdapat Pada E-Color Tersebut Jadi Mungkin Tanda Kutip Mubazir Jadi Saya Menggunakan Sesuai Yang Saya Butuhkan Baik Nah Penggunaan E-Color Ini Memang Jadi Pro Dan Contra Dimana Mana Di Eropa Sendiri Banyak Negara Yang Tidak Memperbolehkan Penggunaan E-Color Ini Karena Dianggap Menyiksa Anjing Tetapi Harus Di Informasikan Bahwa E-Color Ini Sebenarnya Buat Saya Tidak Menyiksa Anjing Justru Kalau Kita Lihat Kalau Kita Bicara Dalam Konteks Penyiksaan Anjing Banyak Kejadian Kejadian Di Sekitar Kita Yang Anjing Terlantar Anjing Dibuang Atau Di Apa Ya Disiksa Nah Itu Justru Lebih Menyiksa Anjing Ketimbang Alat Alat Seperti Ini Jadi Alat Alat Seperti E-Color Pinch Color Itu Sebenarnya Seperti Pisau Dimana Kalau Sebuah Pisau Digunakan Dengan Baik Oleh Seorang Koki Maka Mungkin Bisa Membantu Dia Untuk Memotong Bahan Bahan Makanan Untuk Yang Digunakan Dalam Memasak Tetapi Jika Pisau Itu Digunakan Oleh Rampok Maling Mungkin Bisa Menjadi Hal Negatif Seperti Membunuh Dan Lain Lain Sama Seperti E-Color Bahkan Kalau Teman Perhatikan Fursafer Seperti Ini Atau Choke Chain Atau Mungkin Dominant Color Ini Pun Bisa Membunuh Anjing Kalau Kita Tidak Menggunakannya Secara Benar Contoh Misalkan Saat Saat Fursafer Ini Digunakan Dipasangkan Kepada Anjing Lalu Tanpa Sengaja Dan Tanpa Kita Sadari Misalnya Terpasang Seperti Ini Dan Mencekik Anjing Dalam Waktu Cukup Lama Anjing Ini Akan Mati Kehabisan Napas Karena Tercekik Jadi Prinsipnya Bukan Karena Alatnya Berbahaya Atau Tidak Tetapi Cara Penggunaannya Benar Atau Tidak Sama Dengan Tins Color Juga Sama Ini Mungkin Terlihat Tajam Terlihat Mengerikan Tetapi Sebenarnya Justru Ini Power Staring Buat Anjing Dan Alat Ini Tentu Saja Kita Tidak Mungkin Menggunakannya Dengan Kasar Misalnya Ini Leher Anjing Terus Saya Harus Betat Betot Seperti Ini Tentu Tidak Nanti Akan Saya Jelaskan Bagaimana Biasanya Saya Menggunakan Alat Alat Seperti Ini Begitu Juga Dengan E-Color Tentu Kita Tidak Langsung Asal Setrum Setrum Anjing Jadi E-Color Yang Saya Punya Martin System TT200 Ini Dia Ada Level Dari 1 2 3 4 5 6 7 8 Dan Yang Terakhir 9 Jadi Karena 9 Level Ini Saya Sudah Terbiasa Dan Tahu Di Level Berapa Yang Harus Saya Gunakan Kepada Seekor Anjing Jadi Pada Umumnya Anjing Normal Di Level 4 Sudah Maksimal Dan Kita Tidak Bisa Menggunakan Level 7 8 Bahkan 9 Terhadap Anjing Tersebut Ya Mungkin Ada 1 2 Anjing Yang Strong Yang Punya Pain Tolerance Yang Cukup Tinggi Sehingga Bisa Di Level 9 Tetapi Juga Tidak Fair Kalau Kita Harus Terus Terusan Menggunakan Level 9 Tersebut Nah Untuk Merek Lain Mungkin Ada Setelan Di Pinggirnya Yang Menyetel Tingkatan Atau Level Stimulasi Dari E-Color Ini Bahkan Sampai Level 150 Tetapi Bukan Berarti Level 150 Jauh Lebih Tinggi Daripada Level 9 Yang Ada Di Martin System Ini Bisa Saja Level 4 Di Martin System Ini Adalah Level 60 Di E-Color Yang Lain Nah Dan Di balik Semua Ini Kalau Saya Melihat Anjing Orang Atau Anjing Yang Tidak Saya Kenal Tentunya Saya Tidak Akan Langsung Memperbaiki Permasalahan Tersebut Dengan E-Color Karena Saya Tidak Tahu Anjing Karakternya Seperti Apa Pen Tolerans Seperti Apa Problem Yang Terjadi Itu Ceritanya Bagaimana Jadi Saya Biasanya Menggunakan Cara Yang Lebih Halus Terlebih Dahulu Misalkan Menggunakan Pursever Atau Menggunakan Pinch Color Jika Dalam Keadaan Tertentu Dan Saya Sudah Tahu Apa Ya Bilang Garis Besar Atau Benang Merah Penyebab Permasalahannya Dan Saya Rasa Anjing Ini Bisa Dicoba Untuk Dengan E-Color Baru Saya Menggunakan E-Color Nah Di Balik Konsep Penggunaan E-Color Ini Sebenarnya Ini Juga Termasuk Sebuah Sistem Pelatihan Yang Sudah Saya Kerjakan Bertahun Tahun Ini Yang Perlu Saya Sampaikan Kepada Teman Teman Adalah Sebuah Sistem Pelatihan Yang Namanya Aktivasi Dan Koreksi Atau Activation Dan Koreksi Oke Kalau Untuk Membahas Aktivasi Koreksi Lalu Sistem Pelatihan Mungkin Terlalu Panjang Untuk Sebuah Satu Karena Itu Kembali Lagi Masing Masing Pelatih Punya Cara Melatih Jadi Saya Tidak Ingin Masuk Terlalu Dalam Di Hal Tersebut Nah Jadi Saya Akan Jelaskan Dulu Bagaimana Saya Menggunakan E-Color Ini Pada Dasarnya Adalah Ada Dua Konsep Konsep Pertama Itu Adalah Sebuah Konsep Yang Disebut Dengan Nepo Atau Negatif Positif Positif Yang Trademark Atau Register Oleh Seorang Maestro Pelatihan Anjing Khususnya Dalam Penggunaan E-Color Ini Yaitu Bart Delon Jadi Saya Disini Tidak akan Menjelaskan Terlalu Gamblang Terlalu Detail Tentang Konsep Nepo Ini Karena Itu Sebuah Sistem Yang Diregister Jadi Hanya Orang Orang Yang Memang Secara Resmi Belajar Dengan Beliau Yang Berhak Menggunakan Atau Menjelaskan Secara Detail Tentang Sistem Tersebut Jadi Tapi Disini Saya akan Menjelaskan Secara Singkat Saja Karena Ada hubungannya Dengan Penggunaan E-Color Ini Jadi Nepo Itu adalah Suatu Sistem Pelatihan Dengan Konsep Dasar Negatif Positif Positif Itu Maksudnya Adalah Jadi Saat Saya Mengajari Seekor Anjing Untuk Kita Let's say Kita Bilang Duduk Misalkan Ini Kepala Anjing Maka Saya Akan Meminta Disini Tangan Kanan Saya Ada Makanan Tentunya Saya Akan Mencoba Untuk Memberikan Sedikit Stimulasi Negatif Tapi Tidak Kencang Tidak Keras Seperti Ini Misalkan Untuk Membantu Dia Ke Arah Posisi Duduk Lekernya Kepalanya Seperti Ini Saat Dia Posisi Duduk Maka Saya Berikan Reward Begitu Juga Dengan Tiarab Ketika Dia Duduk Saya Bantu Sedikit Seperti Ini Maka Dia Akan Tiarab Dan Saya Berikan Reward Disini Adalah Negatif Suatu Rasa Tidak Nyaman Yang Dirasakan Anjing Karena Adanya Seperti Penarikan Ke Atas Tapi Jika Misalkan Dari Duduk Saya Berikan Stimulasi Negatif Rasa Tidak Nyaman Ketika Dia Sudah Tiarab Saya Hilangkan Sentakan Kecil Ini Yang Disebut Positif Jadi Teman Teman Bisa Lihat Negatif Ketika Dia Tiarab Hilang Positif Lalu Saya Berikan Reward Berupa Makanan Itu Adalah Positif Jadi Negatif Positif Positif Hal Ini Juga Sama Berlaku Di Beberapa Teman Teman Saya Yang Melatih Cara Mengambil Dambel Misalkan Ini Kepala Anjing Mulut Anjing Dan Disini Ada Dambel Maka Dia Akan Membelikan Sedikit Stimulasi Negatif Rasa Tidak Nyaman Sehingga Anjing Membuka Mulut Dan Dambel Masuk Kedalam Saat Dia Membuka Mulut Dan Dambel Masuk Kedalam Sentakan Ini Hilang Nah Ini Yang Disebut Positif Saat Dambel Masuk Kedalam Mulut Lalu Anjing Tersebut Mengambil Dan Kita Minta Lepaskan Kita Berikan Lagi Reward Nah Ini Yang Sebut Negatif Positif Positif Ini Ada Hubungannya Dengan Dengan Kelanjutan Dari Sistem Tadi Ke E-caller Atau Pinch Collar Nah Setelah Anjing Sayap Anjing Tersebut Paham Dengan Konsep Learning Fast Tadi Di Chock Chain Atau Di Fur Saver Ini Maka Masuk Ke Practice Fast Yaitu Dengan Pinch Collar Nah Ini Sudah Disini Saya Tidak Menjelaskan Lagi Tentang Negatif Positif Positif Tadi Disini Saya Sudah Masuk Konsep Yang Kita Bilang Aktivasi Dan Koreksi Tadi Tapi Sedikit Ada Pengulangan Dari Nepo Tadi Tersebut Nah Setelah Anjing Tersebut Paham Dengan Posisi Duduk Dan Tiarab Yang Tadi Kita Ajarkan Di Learning Fast Ada Kalahnya Anjing Menolak Untuk Melakukannya Teman Teman Mungkin Pernah Merasakan Ketika Anjing Disuruh Duduk Dia Tidak Mau Duduk Nah Yang Saya Lakukan Saat Saya Pindah Ke Pinch Collar Ini Sama Jadi Saya Akan Sedikit Melakukan Stimulasi Negatif Seat Begitu Dia Duduk Stimulasi Negatif Ini Hilang Dan Saya Berikan Reward Begitu Juga Untuk Tiarab Down Saya Akan Berikan Stimulasi Begitu Dia Tiarab Reward Inilah Sistem Aktivasi Dalam Konsep Neppo Tersebut Nanti Di E-Color Juga Sama Contohnya Disini Saya Menggunakan Bunyi Dulul Supaya Teman Teman Bisa Mendengar Dengan Jelas Misalkan Ini E-Colour Ada Disini Saya Agak Susah Dimegang Ya Mungkin Seperti Inilah Pemasangan Di Leher Jadi Ketika Saya Minta Dian Duduk Maka Saya Akan Memberikan Level Terendah Ingat Ya Teman Teman Saat Menggunakan E-Color Selalu Di Level Terendah Yang Bisa Dirasakan Oleh Anjing Misalkan Di Martin System TT200 Level 1 Tidak Terasa Level 2 Sudah Mulai Terasa Ada Sedikit Getaran Nah Disitulah Level Terendah Yang Saya Gunakan Nah Itulah Yang Disebut Dengan Level Aktivasi Nah Jadi Saat Saya Meminta Dia Untuk Duduk Maka Saya Akan Pencet E-Color Tersebut Pada Level Terendah Misalkan Seat Ketika Duduk Saya Lepaskan Stimulasi Tersebut Baru Saya Reward Jadi Disini Adalah Negatif Positif Reward Positif Ya Ini Adalah Sistem Yang Yang Digunakan Secara Saya Jelaskan Secara Singkat Saja Gambaran Gambaran Luasnya Saja Gambaran Luas Tentang Nekopo Ini Tapi Yang Ingin Saya Sampaikan Kepada Teman Teman Pada Video Ini Sebenarnya Adalah Saat Saya Melatih Anjing Saya Saya Tidak Langsung Menggunakan E-Color Selalu Melewati Tahap Proses Learning PAS Dulu Setelah Dia Bisa Baru Tahap Praktis PAS Dengan Pinch Color Baru Dengan E-Color Jadi Dengan Cokyen Terlebih Dahulu Pinch Color Baru E-Color Nah Itu Tadi Adalah Sebuah Sistem Secara Garis Besar Saja Tentang Nekopo Nekopo Buat Saya Sangat Sangat Luar Biasa Untuk Dalam Sebuah Pelatihan Anjing Ini Nah Sekarang Saya Menjelaskan Konsep Kedua Yang Biasa Saya Gunakan Yaitu Aktivasi Dan Koreksi Yang Tidak Menggunakan Sistem Nekopo Tadi Tetapi Mungkin Nanti Di Ending Nya Akan Sama Saja Ya Karena Yang Akan Saya Jelaskan Ini Nanti Di Konsep Practice Fast Dan Destruction Fast Ini Nanti Akan Sama Dengan Konsep Ending Dari Nekopo Tersebut Menurut Saya Nah Jadi Saat Saya Menggunakan Fur Saver Di Learning Fast Maka Saya Akan Melakukan Luring Luring Itu Mengarahkan Kepada Anjing Ke Atas Dia Akan Duduk Dan Saya Berikan Reward Begitu Juga Untuk Tiara Saya Turunkan Ke Bawah Makanan Tangan Yang Ada Makanan Ini Maka Dia Akan Turun Ke Bawah Dan Saya Berikan Reward Disini Pure Sama Sekali Tidak Ada Koreksi Yang Saya Berikan Kepada Anjing Dan Juga Tidak Ada Aktivasi Yang Saya Berikan Kepada Anjing Oke Jadi Pure Positif Hanya Dengan Luring Di Tangan Saya Yang Ada Makan Nya Lalu Berikutnya Saya Akan Masuk Ke Praktis Fas Dimana Jika Anjing Saya Sudah Paham Dengan Seat Dan Daun Tersebut Maka Saya Akan Menggunakan Finch Color Di Fase Praktis Fas Nah Di Fase Praktis Fas Ini Yang Saya Lakukan Adalah Saya Akan Menggunakan Tali Disini Ada Tali Saya Akan Sedikit Saat Saya Berikan Perintah Seat Saya Akan Berikan Sedikit Stimulasi Kecil Yang Merupakan Aktivasi Bagi Anjing Tersebut Misalnya Seat Ini bukan Koreksi Ini adalah Aktivasi Seat Dia Duduk Maka Saya Berikan Reward Seat Dia Duduk Saya Berikan Reward Seat Dia Duduk Saya Berikan Reward Mungkin Ada Kalanya Ketika Saya Bilang Seat Dia Tidak Mau Duduk Disinilah Saya Berikan Stimulasi Yang Lebih Keras Berupa Koreksi Contohnya Seperti Ini Seat Dia Tidak Mau Saya Berikan Sedikit Yang Lebih Keras Sampai Dia Duduk Baru Saya Berikan Reward Tetapi Untuk Menggunakan Konsep Ini Anjing Teman Teman Sudah Harus Paham Tentang Seat Terlebih Dahulu Jika Belum Paham Perintah Seat Lalu Kita Berikan Stimulasi Yang Keras Dalam Bentuk Koreksi Buat Saya Tidak Fair Terhadap Begitu Juga Dengan Tiara Misalkan Dari Posisi Duduk Saya Minta Dia Tiara Down Saat Saya Bilang Down Dia Tidak Mau Maka Saya Berikan Koreksi Dengan Sentakan Atau Stimulasi Yang Lebih Keras Misalnya Down Dia Tidak Mau Lebih Keras Dia Tiara Saya Berikan Reward Setelah Dia Paham Semua Hal Ini Dari Learning Fast Dengan Fursever Practice Fast Dengan Pinch Color Baru Saya Masuk Ke E Color Jadi Saya Sangat Menyarankan Kepada Teman Dalam Menggunakan E Color Ini Selalu Ada Step Sebelumnya Apa Dulu Yang Harus Dikerjakan Peralatan Apa Dulu Yang Harus Digunakan Baru Masuk Ke E Color Karena Kalau Anjing Kita Dilatihan Terlihat Takut Tidak Happy Karena Penggunakan E Color Ini Berarti Itu Responsibility Atau Tanggung jawab Dari Si Pelatih Tersebut Mungkin Ada Kesalahan Konsep Pengguna Nya Mungkin Setrum Terlalu Kencang Ya Tapi Saya Tidak Mau Bahas Soal Itu Masing Pelatih Punya Style Masing Pelatih Punya Kepercayaan Terhadap Penggunaan E Color Ini Tapi Kalau Saya Melihat Seekor Anjing Dengan Pelatih Saat Menggunakan E Color Ini Anjing Tersebut Terlihat Tidak Nyaman Terlihat Takut Terutama E Tidak Bergoyang Buat Saya Sudah Pasti Ada Kesalahan Dalam Penggunaan E Color Nah Setelah Dia Paham Dengan Practice Fast Tersebut Maka Saya Akan Gunakan E Color Mungkin Ini Leher Anjing Ya Saya Pegang Seperti Ini Dan Saya Mulai Di Level Terendah Misalkan Level 2 Tadi Saat Saya Bilang Sit Bareng Berbarengan Perintah Dengan Sit Dia Kan Duduk Reward Sit Reward Sit Reward Bagaimana Jika Dia Tidak Mau Duduk Dengan Martin System Saya Lebih Nyaman Menggunakan Remote Ini Karena Saat Saya Menggunakan Level 2 Sebagai Aktivasi Seperti Ini Saat Dia Tidak Mau Duduk Tangan Kanan Saya Sudah Terbiasa Untuk Langsung Berarih Keempat Dan Menyetrum Dia Oke Jadi Disini Ini Sangat Mudah Bagi Saya Untuk Menggunakannya Karena Saya Sudah Paham Saat Level 2 Saya Tinggal Memencet Bagian Atas 2 Kali Maka Level 4 Turun 2 Kali Maka Level 2 Kalau Remote Di Merk Yang Lain Saya Agak Kesulitan Untuk Memutar Di Sebelah Kanan Dari Remote Tersebut Dan Melihat Di Level Berapa Apa Namanya Hasil Akhir Dari Perputaran Tersebut Tetapi Ada Beberapa Merk Juga Yang Sampai Level 9 Teman Teman Bisa Sudah Tahu Disini Level 2 Tinggal Putar 2 Kali Ke Atas Maka Sudah Level 4 Jadi Kembali Lagi Kepada Teman Teman Lebih Nyaman Menggunakan Merk Apa Tipe Apa Dan Lain Sebagainya Nah Jika Saat Anjing Saya Tidak Mau Duduk Ketika Dia Tidak Mau Maka Disini Saya Naikkan Level 4 Dan Saya Berikan Koreksi Ketika Bergetar Dia Duduk Baru Reward Dan Ini Saya Ulang Terus Lalu Di Next Step Ketika Anjing Saya Sudah Paham Semua Dengan Konsep Learning Fast Practice Fast Dan Destruction Fast Ini Dan Sudah Melalui Tahap Fursever Pinch Color Dan E-Color Ini Maka Saya Akan Masuk Ke The Aktivasi Maksudnya Seperti Apa Oke Saya Akan Jelaskan Seperti Sama Di Posisi Duduk Aja Yang Gampang Jadi Di Level 2 Ini Ketika Saya Sudah Sering Menggunakan Aktivasi Di Perintah Misalkan Sit Dia Duduk Sit Dia Duduk Dan Ketika Dia Tidak Mau Saya Naikkan Level Menjadi Part Misalnya Sit Dia Tidak Mau Saya Strum Dia Di Maka Dia Duduk Karena Ada Getaran Lebih Kencang Dan Setelah Ini Semua Lewat Maka Saya Tidak Lagi Menggunakan Aktivasi Tidak Lagi Menggunakan Aktivasi Karena Begini Nantinya Anjing Akan Tahu Setiap Saya Bilang Sit Itu Sudah Ada Stimulasi Rendah Seperti Ini Yang Bikin Dia Harus Duduk Lebih Cepat Nah Ketika Stimulasi Rendah Ini Saya Hilangkan Aktivasi Ini Saya Hilangkan Saya Bilang Sit Otomatis Dia Duduk Saya Bilang Sit Otomatis Dia Akan Duduk Tanpa Harus Saya Berikan Aktivasi Bagaimana Jika Dia Tidak Mau Melakukannya Sama Di E-caller Saya Ini Sudah Standby Di Level 4 Jadi Saat Saya Bilang Sit Dia Tidak Duduk Saya Langsung Berikan Setruman Untuk Koreksi Di Level 4 Dia Duduk The Next Step Adalah Sit Dia Duduk Sit Dia Duduk Sit Dia Tidak Mau Dia Duduk Sit Dia Tidak Mau Koreksi Dia Duduk Lama Lama Dia Berpikir Bahwa Kalau Saya Tidak Duduk Maka Akan Ada Sebuah Setruman Koreksion Yang Diberikan Kepada Dia Nah Inilah Konsep Dari Dari Penggunaan E-Color Yang Biasa Saya Lakukan Saya kerjakan Terhadap Anjing-anjing Saya Tetapi Teman-teman Perlu Ingat Juga Banyak Anjing-anjing Yang Boleh Jujur Saya Katakan Tidak Nyaman Dengan Penggunaan E-Color Ini Saya Entah Kenapa Tidak Begitu Setuju Bahwa Semua Anjing Bisa Digunakan Bisa Digunakan Dengan E-Color Untuk Pelatihannya Saya Entah Kenapa Saya Tidak Begitu Setuju Mungkin Saja Benar Kalau Si Pelatihnya Bisa Menggunakan E-Color Dengan Baik Dan Benar Tetapi Pertanyaan Saya Seberapa Banyak Pelatih Terutama Di Indonesia Yang Mengerti Tentang Konsep Penggunaan E-Color Yang Saya Tahu Mereka Hanya Setram Setrum Setram Setrum Sehingga Anjingnya Terlihat Nervous Anjingnya Terlihat Tidak Nyaman Saat Proses Pelatihan Tersebut Saya Bisa Bicara Seperti Ini Karena Ada Hal Yang Saya Sampaikan Ada Anjing Yang Soft Yang Dimana Dia Cukup Diberikan Dengan Koreksi Diberikan Dengan Pinch Color Tidak Butuh E-Color Ada Juga Anjing Yang Misalnya Anjing Pom Anjing Kecil Toy Dog Misalkan Saya Rasa Untuk Toy Dog Pun Saat Pelatihan Basic Obedien Saya Tidak Perlu Menggunakan Pinch Color Saya Hanya Menggunakan Cokchen Atau Fursever Itu Jauh Sudah Cukup Bagi Anjing Tersebut Apalagi Harus Menggunakan E-Color Saya Rasa Tidak Butuh Seperti Itu Dan Teman Teman Juga Harus Memperhatikan Tidak Semua Anjing Yang Drive Bagus Drive Terutama Mempunyai Nerve Yang Cukup Tinggi Juga Untuk Bisa Beradaptasi Dengan E-Color Nah Disinilah Yang Saya Perhatikan Bertahun Ini Banyak Sekali Teman Teman Yang Melatih Anjing Dengan E-Color Berpikir Bahwa Anjing Ini Punya Drive Yang Bagus Terutama Di Pray Drive Untuk Digitan Sangat Strong Apa Namanya Kelihatan Power Dan Lain Lain Tetapi Kenapa Menjadi Weak Atau Nervous Banget Takut Atau Tidak Nyaman Saat Penggunaan E-Color Di Obedience Nah Ini Yang Harus Teman Teman Evaluasi Dan Analisa Jika Anjing Yang Saya Hadapi Seperti Ini Dimanakah Waktu Yang Tepat Yang Harus Saya Gunakan E-Color Terhadap Dia Misalnya Dia Punya Pray Drive Di Proteksi Yang Sangat Sangat Luar Biasa Dan Saya Menggunakan E-Color Di Dia Saat Dia Melakukan Kesalahan Saya Berikan Stimulasi Di Level 4 Di Dia Bisa Terima Karena Drive Mengalahkan Nerv Tetapi Saat Di Obedience Saat Kita Berikan Stimulasi Mungkin Di Level 3 Dia Sudah Terlihat Tidak Nyaman Di Sana Nah Ini Teman Teman Harus Perhatikan Sekali Lagi Saya Sampaikan Tidak Semua Anjing Yang Bagus Di Pray Drive Punya Nerv Yang Cukup Baik Jika Diberikan Stimulasi E-Color Kalau Saya Ketemu Anjing Seperti Itu Saya Akan Tetap Menggunakan E-Color Di Di Fase Fase Obedien Ada Dua Opsi Yang Saya Kerjakan Pertama Jika Saya Harus Menggunakan E-Color Maka Saya Berikan Stimulasi Yang Paling Rendah Saja Untuk Koreksinya Misalkan Di Level 2 Sebagai Aktivasi Biasanya Saya Gunakan Sebagai Aktivasi Tapi Saya Berikan Koreksi Kepada Anjing Tersebut Di Level 2 Atau Opsi Kedua Adalah Saya Sama Sekali Tidak Menggunakan E-Color Saya Gunakan Pinch Color Untuk Memberikan Koreksi Nah Jadi Disini Teman Teman Harus Benar Benar Bisa Menganalisa Setiap Anjing Yang Kalian Handle Yang Kalian Lati Apakah Dia Punya Nerve Yang Cukup Bagus Untuk Bisa Beradaptasi Dengan Penggunaan E-Color Nah Itu Saja Sedikit Sharing Dari Saya Tentang Bagaimana Saya Menggunakan E-Color Tentunya Tidak Di video Ini Saya Tidak Menggunakan Anjing Sebagai Contoh Karena Saya Tidak Mau Menunjukkan Kepada Teman Teman Begini Cara Pake E-Color Tetapi Sengaja Saya Bikin Anjing Saya Melakukan Kesalahan Yang Mengharuskan Saya Memberikan Struman Atau Stimulasi Itu Tidak Fair Tapi Yang Jelas Mungkin Nanti Suatu Hari Kalau Saya Sedang Latihan Teman Teman Melihat Saya Latihan Disitu Mungkin Bisa Kita Share Lebih Detail Lagi Oke Teman Jadi Ini Video Juga Sekaligus Menjawab Permintaan Teman Teman Yang DM Kepada Saya Untuk Sharing Tentang Penggunaan E-Color Jadi Saya Sampaikan Sekali Lagi Bahwa Penggunaan E-Color Ini Memang Kontradiktif Tetapi Bisa Menjadi Sebuah Alat Yang Sangat Luar Biasa Jika Digunakan Oleh Pelatih Yang Benar Benar Paham Dengan Penggunaan Tersebut Dan Terhadap Dan Digunakan Terhadap Anjing Yang Memang Bisa Beradaptasi Dengan E-Color Karena Sekali Lagi Seperti Di Eropa Penggunaan E-Color Ini Sebenarnya Diband Tidak Diperbolehkan Tetapi Semua Pelatih Terutama Yang Bermain Di Kejuaraan Dunia Pasti Menggunakan E-Color Pasti Mungkin Teman Teman Lihat Beberapa Video Dari Teman Teman Dari Czech Republic Yang Menggunakan Seperti Penutup Kain Di Lehernya Sebenarnya Itu Di Dalam E-Color Jadi Tidak Terlihat Ada E-Color Untuk Beberapa Negara Di Skandinavia Mungkin Seperti Finland Itu Sama Sekali Tidak Boleh Menggunakan E-Color Tetapi Mereka Akan Menggunakannya Di Latihan Keseharian Mereka Tanpa Divideokan Jadi Saya Buka Sekalian Bahwa Video Video Yang Kalian Lihat Anjing Di Luar Terlihat Keren Terlihat Apa Sebenarnya Itu Proses Shooting Saja Proses Shooting Yang Dimana Hanya Mempertonton Demi Sepenggal Cuplikan Dari Hasil Latihan Mereka Tetapi Sebenarnya Latihan Utamanya Mereka Juga Menggunakan E-Color Tapi Itu Tidak Divideokan Untuk Dishare Ke Publik Baik Teman Teman Ini Saja Video Singkat Dari Saya Semoga Bermanfaat Silahkan Subscribe Jika Memang Teman Teman Merasa Channel Saya Bermanfaat Bisa Kita Jadikan Forum Untuk Sharing Bersama Tetap Semangat Tetap Berlatih See you In Terakhir Terakhir